Berikutnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meninjau kenaikan sejumlah bahan pokok di pasar Sukatani Depok. Emil menilai kenaikan harga masih bisa dikendalikan. Satu persatu lapak pedagang di pasar Sukatani Depok Jawa Barat didatangi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dalam kunjungan pada Rabu Siang itu, Emil mengecek harga beras, tempe, daging ayam, sapi, dan ikan. Usai meninjau harga, Emil mengaku ada beberapa bahan makanan pokok yang mengalami kenaikan harga hingga 10%. Namun, kenaikan harga di Depok masih dapat dikendalikan. Saya monitoring harga-harga di berbagai daerah di Jawa Barat untuk memastikan. Ada kenaikan, tapi rata-rata hanya sepertinya produk, dan itu sesuai dengan konfirmasi laporan. Dan kenaikan maksimal hanya 10%, jadi masih tolerable ya. Dan saya cek inflasi di Depok juga bagus, 4,5. Artinya kalau di bawah 5%, harga-harga masih terjangkau. Dalam tinjauan itu, Emil juga memperkenalkan dan mempraktikan penggunaan metode pembayaran non-tunai melalui Curious Barcode. Kunjungan ini salah satu cara untuk mengkampanyekan transaksi jual-beli menggunakan aplikasi. Damar Pamungkas melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.